Terima kasih telah menonton! Iya teman, ikan roa yang sudah dipusuhi ini harus dipisahkan dulu daging dengan yang lain. Betul, karena kami hanya akan memasak dagingnya saja. Karena sudah kering, lebih gampang mengerjakannya. Tenang, teman di rumah gak perlu bantuin kok. Sayangnya perjalanan ikan roa belum selesai sampai di sini. Daging ikan roa masih harus kami tumbuh. Deneku bilang, supaya saat dimasak nanti bumbunya lebih mudah meresap. Saatnya menumis. Cara memasaknya cukup sederhana. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu masukkan juga daging halusnya. Aduk sampai bumbu merata dan tunggu sampai matang. Teman, kue lalampa terdiri dari dua bagian. Yaitu kulit dan isian. Nah, isiannya sudah kami siapkan dari bahan ikan roa. Kalau kulitnya, nenek sudah menyiapkan beras ketan. Di tempat lain, boi ini biasa juga disebut lemper. Yang membedakan adalah ukuran dan varian isi di dalamnya. Biar rasanya semakin yahut, akan kupanggang dulu. Jangan lupa oleskan minyak di permukaan daun pembungkusnya. Biar tidak terbakar. Tidak perlu lama, karena semua bahan di dalamnya sudah masak. Cukup panggang antara 10 sampai 15 menit. Dan angkat! Nah, jadi deh. Hayo, siapa mau cici? Selamat makan! Teman, hari ini kami sungguh sangat beruntung. Bisa ikut berburu ikan roa. Dan sekarang bisa menikmati kelezatan kue dari bahan ikan roa. Soal rasa, tidak perlu ragu lagi. Sudah pasti enak banget!